Seribu lebih warga Magetan gagal menerima bantuan tunai sebesar 600 ribu rupiah. Banyak alasan batalnya mereka menerima bantuan seperti meninggal dunia dianggap mampu atau pinjah alamat rumah. Kantor pos Indonesia cabang Magetan sudah menyalurkan bantuan dana tunai kepada ribuan keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari data kantor pos Magetan total ada 51.606 KPM pada tahap pertama awal tahun 2022. Dari jumlah itu sebanyak 1.040 penerima gagal menerima bantuan tunai yang sebelumnya bernama bantuan pangan non-tunai atau BPNT tersebut. Kepala cabang kantor pos Magetan Catur Ahadi Nizar menjelaskan ada banyak penyebab mereka gagal menerima bantuan tunai sebesar 200 ribu rupiah yang diberikan selama 3 bulan tersebut. Seperti meninggal dunia, dinyatakan sudah mampu, sudah menjadi PNS, sudah menerima bantuan yang lain dan alasan lainnya. Bupaten Magetan ini alokasi kami sebanyak 51.606 keluarga penerima manfaat, sampai dengan hari ini tanggal 15 Maret yang belum tersalurkan sebanyak 1.458. Dengan rintian 1.040 KPM yang gagal bayar dengan alasan ada yang meninggal dunia, ada yang dobel bantuan, ada yang keluarga mampu, dan yang masih di luar kota. Dan yang masih benar-benar aktif yang bisa diambil sampai dengan hari ini 9.418 KPM. Nilainya 200 ribu per bulan, tapi kami bayarkan langsung selama 3 bulan untuk periode Januari, Februari, dan Maret sehingga jumlahnya 600 ribu rupiah. Menurut Catur, untuk KPM yang belum mengambil karena alasan masih di luar kota, bisa diambil di kantor pos sebelum tanggal 18 Maret 2022.